Pihak Yayasan SMK Lingga Kencana Depok menyebut bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung dalam kondisi layak. Sementara sopir mengatakan bus rusak dan terpaksa keluar jalan raya untuk menghindari lebih banyak korban. Pihak Yayasan SMK Lingga Kencana Depok Jawa Barat memberi penjelasan terkait kecelakaan maut rombangan siswanya di Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Pihak Yayasan menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisuda yang sudah menjadi agenda tahunan dan telah disepakati orang tua siswa. Pihak Yayasan menyebut jika bus yang digunakan juga dalam keadaan baik. Sebenarnya kami dari awal sudah merasa yakin dengan peron ini. Kalau kami nggak yakin kami nggak memberatkan di sini mas. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami. Jadi tempat itu sudah disepakati sebelumnya antara wali murid, orang tua. Kami sudah beberapa kali rapat ya Pak untuk menentukan tempat. Jadi tempat itu tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba ditentukan. Jadi sudah diulang, disurvei, dan beberapa hal yang kami lakukan persiapan. Sopir bus membawa rombongan SMK dari Depok mengungkap detik-detik bus terguling di Ciatar Subang, Jawa Barat. Tembus tidak berfungsi karena mengalami kerusakan. Sang sopir terpaksa membanting setir ke kanan untuk menghindari lebih banyak korban. Terjadi, hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor, sekitar lima rombongan, saya rasa langsung tidak memikir. Ini sangat maksudnya, saya buat ke kanan untuk menyelamatkan. Daripada di depan korban yang di depan. Kerusakan bus juga dilaporkan peserta yang selamat. Saat menghubungi ibunya usai kejadian ketelakan itu, sang anak Vivi Aulia mengatakan mesin bus rusak sebelum terguling. Eh, jam 6, makan aku gelap-gelapan lah, katanya makan. Kenapa mobilnya rusak? Ketika gitu kan, makan gelap-gelapan mobilnya rusak, kok bisa rusak? Iya, gitu. Yaudah, kalau begitu, baca ya pikiran yang banyak, saya bilang gitu kan ya. Duh, udah, nggak apa-apa, jangan ngomong apa-apa ya. Nah, pas mau isa, kalau nggak salah, dia berapa kali panggilan terbuka. Karena emang, bukan nomor saya, saya nggak angkat kan. Nah, pas diangkat, ini aku, mah, ini aku. Ada yang pasangkan apa duitnya, mobil aku terbalik, terus langsung dia jerit-jerit, kan. Dia jerit-jerit, teman aku, teman terbalik, gimana terbalik, mobil aku terbalik. Sasi mata menyebut, bus diduga mati mesin, sehingga mengalami kecelakaan. Badan bus tak dapat dikendalikan dan meluncur hingga sempat menabrak mobil, lalu terguling. Kejadiannya dari arah Remandung menuju Subang, mobil itu kelihatannya mati lampunya dia, cuman pake lampu azar doang, bis tuh. Terus, supir banting setir ke kiri, sempat banting setir ke kiri. Setelah itu, nabrak kendaraan daya suferosa. Nah, habis itu, terguling ke kanan. Langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor. Saya ngiranya mati mesin sih. Mati mesin? Saya ngiranya lah mati mesin, karena nggak ada kelakson, nggak ada apa gitu. Nyulonong kenceng nggak saat itu? Kenceng banget sih, nggak ya. Cuman, karena pas terbalik tuh, kenceng. Pas terbalik, kenceng. Kecelakaan maut tersebut menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka. Tiga korban telah dimakamkan. Hingga semalam, kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Kedatangan pelayat untuk mengikuti doa bersama dan tahlilan yang digelar keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada juralis Kompas TV, Renata Panggalo di SMK Lingga Kencana. Renata, sama siang, bagaimana untuk proses pemberian santunan bagi korban kecelakaan bus? Apakah sudah menyeluruhnya diberikan oleh pihak terkait? Ya, selamat siang, Francisco dan juga saudara. Memang untuk santunan hari ini diberikan secara simbolis. Yang berarti memang untuk santunan ini sebenarnya sudah diberikan sebelum hari ini. Yakni 1x24 jam selesai kejadian. Jadi memang meskipun pada hari ini istilahnya baru diberikan, tetapi sebenarnya santunannya ini sudah diberikan kemarin. Yang dimana untuk total santunannya ini diberikan sebanyak 50 juta per orang dari PT Jasara Harja, kemudian juga ada 10 juta per orang dari Pemkot Depok. Memang tadi ini acaranya berlangsung dengan penuh haru, begitu ya diwarnai juga isat tangis dari para ahli waris yang menerima santunan dari PT Jasara Harja maupun pemerintah kota Depok. Tadi secara langsung diserahkan oleh Direktur Utama Jasara Harja, Rifan A. Purwantono, kemudian juga pemerintah kota Depok yang diwakili oleh asisten perekonomian dan pembangunan fitriawan. Kemudian juga ada perwakilan dari Polres Metro Depok, Kasat Lantas Polres Depok. Dan pada hari ini juga ahli waris ataupun keluarga-keluarga yang ikut datang menerima santunan ini turut mengambil barang-barang yang dibawa oleh korban sebelumnya ini kemudian bisa diperoleh kembali ataupun diambil kembali oleh pihak keluarga. Namun Francisco dan juga saudara tentu tidak hanya santunan, pihak keluarga ini tentu juga berharap adanya keadilan yang bisa diberikan oleh penegak hukum dalam mengusut kasus kecelakaan lalu lintas bus yang membawa rombongan SMK lingga kencana. Kalau sampai saat ini memang polisi baru saja melakukan olah TKP kemarin begitu ya, namun memang belum adanya ditetapkan tersangka ini yang tentu ditunggu-tunggu juga oleh berbagai pihak khususnya juga keluarga. Jadi masih kita pantau nantinya bagaimana kemudian jalannya proses hukum, namun memang untuk santunannya ini sudah diterima oleh pihak ahli waris ataupun keluarga. Francisco. Penantuan telah diberikan dari pihak Jasaraja ataupun juga dari PMK Depok seperti itu, kemudian juga disampaikan yang masih ditunggu adalah masalah keadilan dan juga pasti ada proses penyembuhan. Nah, terkait dengan proses penyembuhan ini Renata, bagaimana untuk korban hingga saat ini mengalami luka-luka? Apakah sudah seluruhnya pulang? Francisco dan juga saudara memang kalau berdasarkan keterangan dari pihak PT Jasaraharja, tadi sudah disampaikan untuk 19 korban luka-luka ini sudah dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara. Pemindahan ini juga sudah disetujui begitu ya atau atas persetujuan dari orang tua ataupun perwakilan dari korban. Untuk mereka yang masih dirawat ini memang dari PT Jasaraharja juga turut memberikan santunan sebesar 20 juta rupiah, apabila nantinya masih ada keperluan dana ini nantinya akan di cover oleh BPJS Kesehatan. Tentu juga dari pihak sekolah ini juga sudah berkoordinasi dengan distrik dari kota Depok begitu untuk melakukan trauma healing, penyembuhan trauma-trauma dari para korban yang mengalami luka-luka begitu ya. Dan juga untuk proses ataupun kegiatan belajar-mengajar ini sampai hari Rabu nanti baru kembali dimulai. Jadi hari Senin Selasa ini masih dilakukan secara daring, karena juga tadi yang sempat saya tanyakan dari pihak Yayasan, pada hari ini rencananya merupakan agenda pihak Yayasan akan mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan rasa berbela sungkawa. Francisco. Baik, terima kasih Renata Panggolo yang melaporkan langsung dari SMK Lingga Kencana di Depok, Jawa Barat.